Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil resmi bergabung sebagai kader Partai Golkar dan diberi posisi Wakil Ketua Umum, Rituan Kamil mengaku siap untuk menarasikan Erlangga Hartarto Capres 2024. Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil resmi bergabung menjadi kader Partai Golkar. Pria yang akrab di sapa Kang Emil ini dipakaikan jaskoni Golkar dan menunjukkan kartu tanda anggota. Dalam sambutannya sebagai kader baru Partai Golkar, Rituan Kamil menyatakan akan menarasikan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto Capres 2024. Saya Fatsun ya terhadap keputusan organisasi, maka kemana-mana keputusan Partai terkait Pak Erlangga sebagai Capres pun itu akan saya narasikan di mana-mana. Rituan Kamil kini menjabat Wakil Ketua Umum bidang penggalangan pemilihan dan kocher badan pemenangan pemilu Golkar. Singkatnya, Rituan Kamil bertugas memenangkan pemilu 2024. Pak Emil punya pengalaman beberapa kali mengikuti pemilu. Jadi punya pengalaman politik praktis yang cukup. Dan oleh karena itu, kami bicarakan dengan seluruh pengurus terbatas DPP dan sebagian besar sudah menyetujui posisi Pak Emil di dalam struktur di Partai Golkar. Karena Golkar butuh tim yang namanya Total Football. Semua kerja untuk memenangkan pemilu. Bergabungnya Rituan Kamil dalam Golkar lebih dulu dengan masuknya Emil ke Kaskoro 1957. Terima kasih telah menonton! Selamat, Anda sudah mendaftar menjadi calon anggota Partai Perindo. Ikuti prosesnya dan berjuang bersama Partai Perindo untuk Indonesia Sejahtera. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!